yang akan diberikan kepada 8,8 juta penerima. Ini merupakan subsidi kedua yang diberikan pemerintah selama pandemi COVID-19. Sebelumnya, tahun lalu pemerintah juga sudah memberikan bantuan kepada pekerja formal bergaji di bawah 5 juta rupiah. Mengenai bantuan subsidi upah, ini kita dukung, ini bagus. Karena memberikan bantuan juga buat pekerja formal, walaupun kita melihat ini tentu masih sangat minim, karena yang menerima hanya 8,8 juta penerima, di mana yang menerima pun adalah pekerja sektor formal yang perusahaannya mendaftarkan BPJS tenaga kerja. Artinya, tentu masih banyak pekerja-pekerja di sektor formal yang perusahaannya tidak mendaftarkan. Ini saya pikir Kemenaker juga perlu terbuka. Kira-kira berapa persen perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS tenaga kerja, dan bagaimana nasib pekerja di perusahaan tadi? Bagaimana cara pemerintah mengintervensi, memberikan bantuan kepada mereka? Itu baru dari sektor formal. PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat jumlah penumpang KAI selama penerapan PPKM panclok hingga 79 persen. Dan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, KAI mewajibkan kepada calon penumpang menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19, serta menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama. level 4 periode 19 hingga 25 Juli 2021. VP Public Relations KAI Joni Martinus menyatakan rata-rata pelanggan KA jarak jauh dan KA lokal selama periode 3 hingga 25 Juli hanya 18.300 pelanggan per hari. Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan periode Juni sebanyak 86.500 pelanggan. KAI mendukung periode untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 yang kasusnya menancak di tanah air. selamat menikmati.